Pak, pak, sekolah lebih tadinya pak Perwira Polria KPP Bambang Kayun bagus PSD gelandang sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tangan di Borgo Adapun Bambang Kayun merupakan tersangka dugaan suap pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris perusahaan kapal PT Arya Citra Mulia Bambang Kayun tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK Turun dari ruang penyidik di lantai 2 gedung merah putih KPK pukul 16.35 waktu Indonesia Barat pada selasa 3 Januari 2023 Bambang Kayun kemudian dibawa petugas menuju ruangan konferensi pers KPK akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka dan penahanan atas perwira tersebut Remaga anti rasuah juga akan membeberkan kronologi suap jumlah uang yang diterima pada pihak yang terlibat berikut pasal yang disanggakan kepada Bambang Kayun Sejauh ini KPK nampak baru menggelandang satu orang tersangka dalam perkara suap tersebut Bagai ketua KPK, Alexander Marwata sebelumnya menyebut terduga penyuap Bambang Kayun berdomisili di luar negeri Sebelumnya Bambang Kayun mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Alivi Krim menginformasikan kedatangan Bambang Kayun pada pukul 10.18 waktu Indonesia Barat pagi tadi KPK sebelumnya telah memanggil Bambang Kayun untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat 23 Desember 2022 Namun ia mangkir Sampaikan apapun pak, monggo pak silahkan pak Apakah benar ada aliran dana pak ke penyelidikan barat pemeriksaan ini pak? Perminta maaf ke institusi Polri Balangkari pak Memalukan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati